Intro Ya terima kasih yang masih bersama kami di segmen akhir seputar Aceh Pemirsa Provinsi Aceh memiliki sejumlah makanan khas tradisional yang bisa dinikmati dan juga dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan lokal dan nasional Nah salah satunya yaitu pisang saleh atau pisang yang dimasak dengan proses pengasapan di atas tempat khusus Pisang saleh atau pisang yang dimasak dengan cara diasapi di atas barang kayu yang ditaruh di atas tempat khusus tersebut merupakan makanan khas tradisional Aceh yang berbahan dasar pisang Pisang saleh ini banyak dijajakan pedagang di Kabupaten Aceh Utara yaitu kawasan jalan lintas Banda Aceh Medan Namun kini selain di Kabupaten Aceh Utara pisang saleh tersebut juga bisa didapatkan pembeli dengan mendatangi langsung pabrik pembuatan pisang saleh yang terletak di Gampung Dea Raya, Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh Saat memasuki ke lokasi tersebut kita akan disuguhkan dengan pemandangan pisang wah yang tergantung rapi di sisi kiri pabrik Proses pembuatan pisang saleh ini membutuhkan langkah-langkah yang sederhana hanya saja waktu yang dibutuhkan lebih kurang 2x24 jam Pisang yang sudah kuning dikupas selanjutnya dilakukan pengasapan di atas tungku yang dibuat khusus agar pisang tersebut menjadi coklat dan mengeluarkan cairan seperti manisan selain memproduksi pisang saleh basah di lokasi tersebut pengrajin juga memproduksi pisang saleh kering dimana prosesnya dilakukan dengan cara pisang dipotong tipis-tipis dijemur lalu digoreng yang terlebih dulu diolesi tepung dan berbagai resep yang telah dipersiapkan tim liputan Aceh TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!